Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini Hari ini saya ingin membuat video tentang review dan cara penginstalan scoreboard Euro 2020 di Game Pass 2017 Beberapa hari yang lalu, Konami telah resmi merilis update terbarunya sekaitan dengan Euro 2020 Dari review beberapa video di Youtube, saya melihat beberapa aspek yang keren dalam update-an Euro tersebut Di antaranya yaitu intro, background pre-match, scoreboard, replay, adboard, dan animasi sebelum kick off Sebagai penggemar PES 2017, tentu hal ini menjadi hal yang menarik digunakan untuk di PES 2017 Dan mungkin kalian juga berpikir seperti itu Nah, untuk itu kali ini saya akan membagikannya Walaupun belum versi full, masih hanya berupa scoreboard saja Di sini saya sudah punya 2 scoreboard Yang pertama by Jazz dan yang kedua by Team Kaka Pets Nah, di sini kita akan review terlebih dahulu kira-kira yang mana yang akan kalian gunakan Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai saja penginstalannya Pertama, kalian ekstrak dulu file winrar-nya Nanti saya sudah siapkan 2 file cpk di dalamnya Yaitu yang pertama scoreboard by Jazz Yang kedua scoreboard by Team Kaka Pets Setelah itu kalian copy saja, seperti biasa, ke directory PES 2017 Tepatnya di folder download Nah, kemudian yang pertama kita akan tes adalah scoreboard by Team Kaka Pets Seperti biasa, buka DP Paylist generatornya Dengan cara klik kanan Run as Administrator Kemudian kalian centang scoreboard by Team Kaka Pets Kemudian generate Nah, sekarang kita akan cek di gamenya Sebelumnya saya menggunakan patch next season dari Meccano Dan di bagian Euro Saya melihat sudah include adboard di beberapa stadium dan background di pre-match Jadi tanpa scoreboard ini pun, di bagian itu sudah update Nah, kita masuk ke gamenya Di sini tidak ada intro Jadi kita langsung masuk di Euro atau ke pertandingannya Nah, ini dia tampilan pertama dari scoreboard Euro yang sudah kita pasang Kita lihat lagi di bagian line up dan formasi Nah, ini dia tampilannya Lanjut, kita cek ke kick off Next, kita ke replay Oke, mantap Semuanya sudah oke Sekarang kita ke scoreboard Euro 2020 by Just Let's go Sebelumnya sama dengan Kaka Pets Kita centang dulu di bagian DP Paylist generatornya Kemudian kita masuk di game Nah, kalau yang ini ada intronya Terima kasih telah menonton! Next, langsung ke pertandingan Nah, di sini di line up dan formasi Tampilannya agak berbeda dengan yang di Kaka Pets Kalian bisa lihat perbandingannya Tetapi tetap oke Tidak masalah Next Di scoreboard ada channel yang menayangkan Euro 2020 nya Kita cek replay Nah, sudah pasti sama dengan yang sebelumnya Oke, sudah selesai Jadi, yang berbeda hanyalah di bagian intro Dan tampilan line up Serta formasi yang membedakan keduanya Sisanya sama Nah, sekarang tinggal selera kalian Mau memilih scoreboard yang by Just Atau scoreboard by Team Kaka Pets Kalian bisa gunakan ini dulu untuk sementara Sambil menunggu rilisan atau update-an Untuk Pets 2017 Yang full versi untuk Euro 2020 Nah, cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe